Hai guys, bila biasanya mall atau pusat perbelanjaan membuat senang para pengunjungnya, beda cerita dengan mall yang akan aku ceritakan ini. New World Mall yang berada di Bangkok ini misalnya, malah membuat orang yang berkunjung sedikit ngeri. Tak lain karena sudah terbengkalai dan hanya menyisakan bangunan yang bisa runtuh kapan saja, jika mall megah biasanya berisi barang-barang mewah dan mahal. Sangat berbeda dengan mall yang sudah terbengkalai sejak 1997 ini, atau sekitar lebih dari 25 tahun. Tidak ada satupun orang yang berjualan di dalam mall ini sejak 25 tahun yang silam, dan pasca ditinggalkannya mall ini. Mall ini kedatangan klien baru dan dihuni ribuan makhluk hidup tanpa kaki. Siapakah dia? Mengapa mall ini bisa terbengkalai? Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Berikut informasi selengkapnya. Check it out. New World Mall, Bangkok New World Mall ini berada di daerah Banglampo, Bangkok, Thailand, yang menjadi mall terbesar saat itu. Mall ini dibangun pada tahun 1982 dan dibuka pada tahun 1984. New World Mall mendulang banyak kesuksesan. Sayangnya, pada 1997, Bangkok Metropolitan Administrator menertibkan bangunan ini. Hal ini dikarenakan mall mendapatkan izin pembangunan 4 lantai saja, tapi pihak manajemen membangun 11 lantai. Pihak manajemen meminta otorisasi untuk lantai ke-5 hingga 11. Namun, pihak pengadilan tetap memerintahkan pembongkaran lantai yang tak mendapatkan izin tersebut. Selama proses pembongkaran, New World Mall masih tetap beroperasi, mulai dari lantai 1 hingga lantai 4. Tapi terjadi sebuah insiden yaitu robohnya bangunan dari lantai 5 sampai 11, hingga melukai 5 orang dan 1 orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Mall ini pun resmi ditutup pada tahun 1997. Dikabarkan pada tahun 1999, terjadi kebakaran yang membuat bagian atap mall menjadi berlubang dan membuat air hujan masuk ke dalam mall tersebut. Air hujan yang jatuh ke dalam mall akhirnya menjadi kolam genangan. Air hujan tersebut menggenangi lantai dasar dan membuat banyak nyamuk berkembang biak yang akhirnya meresahkan para warga sekitar. Karena khawatir akan terserang berbagai penyakit, warga berinisiatif untuk memasukkan ikan dengan tujuan ikan-ikan tersebut dapat memakan jentik-jentik nyamuk. Kolam tersebut dapat menampung puluhan ribu ekor ikan. Tak hanya sebagai pengusir nyamuk, kolam ini juga merangkap tambak ikan. Tak sedikit warga yang menangkap ikan menggunakan jaring, kemudian menjualnya di pasar tradisional. Setelah foto-fotonya banyak beredar, banyak wisatawan yang penasaran dengan kolam ikan yang ada di bangunan terbengkalai ini. Para wisatawan dapat masuk dengan menyelidap lewat pintu belakang. Kemudian mereka bisa melihat ikan-ikan jenis koi dan nila yang berenang di antara eskalator yang telah rusak. Setelah tempat ini sering dikunjungi wisatawan, akhirnya Bangkok Metropolitan Administrator melarang wisatawan untuk mengunjungi bangunan ini serta membangun tembok agar tidak bisa dimasuki. Karena masih terdapat sisa-sisa reruntuhan yang dianggap berbahaya dan bisa jatuh menimpa siapa saja. Pacific Mall Malaysia Pacific Mall telah ditinggalkan sejak tahun 1997 atau sekitar 26 tahun silam. Salah satu dari banyak proyek yang terdesak ketika krisis keuangan Asia Melanda di wilayah tersebut selama waktu itu. Struktur dasar utama mall berada di ketinggian 5 lantai dan diatur di sekitar ruang kosong besar yang diterangi lampu atap. Ditanam di atas pangkalan utama ini terdapat menara perkantoran 24 lantai dengan landasan helikopternya sendiri. Pada saat itu, total biaya pembangunan gedung tersebut mencapai ratusan juta ringgit. Mall Pacific memiliki jenis soft opening tepat setelah ruang retail utamanya selesai dibangun. Namun menara kantor tetap ditutup dan belum selesai. Pada periode awal itu, malah masih jarang ditempati dengan hanya segelintir toko kecil dan dua toko retail besar. Kemudian toko golf besar juga akan pindah dan akhirnya menjadi salah satu penyewa resmi terakhir yang tetap buka sampai akhir yang pahit. Banyak dari lot toko yang lebih kecil telah dijual kepada individu dengan hak milik. Elemen hak milik ini akan terbukti menjadi detail yang sangat berantakan di tahun-tahun mendatang. Ketika krisis keuangan melanda Malaysia pada tahun 1997, seluruh bisnis Mall Pacific Anjelok meninggalkan semua pihak yang berkepentingan dalam kesulitan. Selama bertahun-tahun berikutnya, properti tersebut terjerat dalam segulung masalah hukum yang memungkinkan bangunan tersebut dengan cepat jatuh dalam kebangrutan. Realitas mimpi buruk ini membuat banyak investor individu terlilih hutang mencoba melunasi pinjaman bank di banyak toko yang hingga hari ini masih tidak dapat digunakan dan tidak dapat dijual. Atrium pusat Mall Pacific yang berkasa adalah pemandangan yang nyata untuk dilihat. Meskipun sedikit redup, setelah pencurian ekskalator skala besar-besaran 5 tahun sebelumnya, jendela atap kaca besar di atas mengalami kerusakan yang sangat besar akibat puing-puing yang berjatuhan dari menara kantor di atas. Salah satu perhatian utama adalah kelongsong panel eksterior mall yang menutupi fasad eksterior bangunan. Seiring waktu, kelongsong ini terlepas dengan sendirinya jatuh langsung dari gedung karena tidak adanya perawatan. Saat ini mall tersebut masih terlantar dan bergulat dengan cara apa untuk menghidupkannya kembali. Tapi setidaknya sekarang situs ini sedikit lebih aman secara fisik. Ditimpun rapat dan dengan staff keamanan yang ditingkatkan. Menurut berbagai sumber, mall ini ditinggalkan karena adanya krisis besar-besaran di Malaysia pada tahun 1997 silam. Namun jika kita mencarinya penyebabnya, banyak warga Malaysia sendiri di artikelnya maupun pada YouTube memberikan informasi bahwa mall ini ditinggalkan karena banyak hal-hal mistis, horror, creepy, gaib, dan hal-hal berhantu lainnya sehingga mengakibatkan mall ini bangkrut. Kamu bisa simpulkan sendiri hal mana yang patut dipercaya menurutmu. Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Plaza Serpong, Indonesia Mall terbengkala yang berada di Jalan Serpong, Raya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan memang menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Banyak konten kreator hingga kru acara televisi yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting. Plaza Serpong dibangun sekitar 2002 dan mulai beroperasi di tahun 2003. Sempat mengalami masa kejayaannya sampai akhirnya harus tutup akibat terlibat pilot sejak awal 2013. Keadaan tersebut diperparah dengan makin banyaknya mall-mall baru yang berdiri di sekitaran Plaza Serpong. Terbengkalai karena pilot atau bangkrut sejak awal tahun 2013 di mana pengelola tidak lagi dapat membayar kewajibannya. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan mall ini hingga sampai begitu singkat umurnya. Padahal banyak mall lain di sekitarnya yang masih ramai. Banyak rumor yang beredar dari lokasi tempat yang tidak strategis. Kemudian pemiliknya adalah anggota DPR yang kena kasus korupsi sehingga asetnya disita. Ada pula informasi lain menyebutkan mall ini saat pembangunan memakan korban jiwa serta terdapat makhluk astral atau siluman ular yang membuat orang tidak betah dan lain sebagainya. Kisah mistis yang banyak beredar di Plaza Serpong menyebutkan adanya sejumlah makam yang berada di area basement. Namun sebenarnya Plaza Serpong merupakan bekas area rawa dan tidak ada makam di dalamnya. Lantaran terbengkalai begitu lama tak heran Plaza Serpong kini menjadi tempat bersarang kelelawar layaknya sebuah gua. Ketika memasuki mall ini akan disambut dengan bau tidak sedap yang berasal dari kotoran kelelawar. Mall ini memang menyeramkan tetapi bukan karena adanya sosok mistis melainkan adanya hewan berbahaya seperti ular sanca, biawa, bahkan ular python yang berukuran besar di area basement. Hal tersebut terjadi lantaran mesin sedot air yang sudah tidak berfungsi sehingga area basement terkendang air. Area ini kemudian menjadi hunian yang nyaman bagi hewan-hewan berbahaya tersebut. Itulah beberapa mall yang bangkrut dan meninggalkan banyak hal-hal tak terduga di dalamnya. Apakah kamu pernah mengunjungi mall-mall yang barusan aku sebutkan di atas? Atau kamu ada rencana untuk mendatangi mall yang barusan aku sebutkan? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.